Saya pertegas bahwa keluarga kami tidak pernah tanda tangan surat apapun Sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini Kami sekeluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada pengacara Yosi yang mengaku dalam konferensi persnya bersama Rasma Nasution Sebagai kuasa hukum keluarga kami sejak tahun 2016 itu, itu semua hoaks Yosi ini menerima kuasa dari ayahnya Almarhum Fina yang bernama Wasnadi Dan menerima kuasa dari ayahnya Almarhum Eki, Pak Rudiana Sedangkan ibunya Fina Almarhumah itu sedang menjadi tenaga kerja asing di luar negeri Jadi pada saat 2016 itu ibunya Fina itu tidak ada di Indonesia Kalau begitu secara legal standing kuat Dia menerima kuasa dari ayahnya Almarhum Fina Dan menerima kuasa dari ayahnya Almarhum Eki Dan itu tidak dipersoalkan oleh pihak keluarga dalam hal ini ayahnya Suruh aja bapaknya si Fina itu bicara Pak Wasnadi Benar tidak Anda memberi kuasa kepada saudara Yosi Ahdian Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara Yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Fina Sirebon Jadi saya pertegas sekali lagi kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami Itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran Yang sering dipecat oleh kliennya Yang sering minta duit sama kliennya Saan-sini Pasang kaki dua Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang Yang mulai nimbrung pengen masuk Pengen ngetop seperti Hotman Untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi Bukan pengacara murahan Yang mau nimbrung, mau ikut masuk Bukti yang kedua Gelar perkara khusus di Polda Jabar Itu yang datang itu yang hadirin mewakili Korban adalah Yosi Ahdian Dan dia bertemu dengan lima pengacara tersangka pada waktu itu Yang bernama Jogi Nainggolan Bahkan dia sempat berdebat dengan saudara Titin Titin ini pengacaranya Saka Anak dibawa umur yang difonis 8 tahun Dan sudah keluar Perdebatannya itu waktu itu dia meributkan Putusan hakim yang 8 tahun Tapi dia tanya kenapa kok sekarang malah Yang diributkan salah tangkap Kita mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Pak Hotman Paris 911 Berserta tim 911 sebagai kuasa hukum keluarga Itu kan jalur peradilan Kita akan bekerja secara profesional Bekerja keras semaksimal mungkin Agar PG Setiawan harus bebas Kita pertama mau mengajukan penangguan penahanan Alasan penangguan karena Pertama Kami dari tim lawyer melihat bahwa Klien kami ini tidak bersalah Yang kedua dia adalah tulang punggung keluarga Dan yang ketiga Ya Kita lihat dari semua bukti-bukti yang ada Dia Wajib lah Dilayak lah diberikan penangguan penahanan Karena dia selama ini kooperatif Penangguan penahanan kita berdoa ya Rakyat-rakyat wartawan berdoa Masyarakat Indonesia turut berdoa Agar penangguan penahanannya Insya Allah bisa dikabulkan Kita berdoa supaya bisa ditangguhkan Saya lihat bahwa peluangnya sih besar Kalau penangguan penahanan sebetulnya Penangguan penahanan juga sebetulnya minggu lalu Sudah mau kita masukin Tapi infonya satu-satu Ini baru seminggu kemudian Baru satu juga diterima Yang minggu kemarin satu Belum ada juga realisasinya Nah ini sekarang ini satu lagi Dicicil Tinggal buktikan dia pelaku apa muka Untuk buktikan dia pelakukan Bukan saksi lagi Yang dikatakan Koldi adalah Scientific Trans Investigation Adakah CDK-nya Adakah CCTV-nya Adakah hasil laboratnya Adakah Di HP ini Kalau itu semua tidak ada Ya sudah dibebaskan Saya yakin Polisi itu pintar Penyidik dia Pasti akan dibebaskan Bukan bisa Harus Berarti harus dibebaskan Untuk Pegi Setiawan yang tertangguh Bukan polisi yang harus Yang harus Yang harus Yang sekarang sudah berhasil Menemukan Pegi Pegi ya Tinggal disediakan Pegi Setiawan ini Besalah apa tidak Persoalan tidak terlalu banyak Saya rasa mau Seribu pengacara sekalipun Kalau tidak ada upaya hukum Ya percuma Silahkan aja Mau seribu Mau seratus juta pengacara Pun sah-sah aja Dan berarti memang Banyak orang simpati Terhadap Pegi Cuma pertanyaan saat ini Kenapa tidak melakukan upaya hukum Masih ada pra-peradilan Tahapan awan Itu kan tadi sudah kita sampaikan juga Di acara Apa namanya Debat tadi ya Jadi Poso hukum Pegi Lakukan segera Pra-peradilan Untuk Membuktikan Apakah Proses penetapan Pegi Sebagai tersangka Penangkapan Pegi Sebagai tersangka Itu sudah sesuai prosedur Atau belum Gitu Jadi membuktikan dulu Di situ Karena masih ada Tahapan-tahapan selanjutnya Gitu Kalau memang Memmeyakini Pegi Ini tidak bersalah Ayo Poso hukumnya Lakukanlah Keluarga menyerahkan kembalilah Para kursian Yang terpenting Jangan sampai Dugaan-dugaan tersebut Yang salah tangkap Atau orang yang tidak bersalah Diketapkan terpidana Tersangka kan Kasihan juga Intinya Lebih detail Dan peliti lagi saja Kalau Yang sudah Di publikasi sekarang Tidak mungkin Ada asap Kalau tidak ada api Itu Asumsi dasar Kemudian Dengan melihat bagaimana Dia diperiksa dengan detail Oleh pihak Jaksan Agung Dan Pemberitaan bahwa Siklus uang Termasuk rental Rumah dan Atau pesawat Bisa masuk kepada dia Dan penerimaan Mungkin menggerakkan Uang dari suaminya Selama ini Distadarinya Bukan tidak mungkin Dia tersangka Bukan tidak mungkin Jadi Kalaupun asumsi publik Bahwa dia Bisa menjadi tersangka Peluangnya sangat besar Kami lihat Peluangnya sangat besar Malah cenderung Sangat rumit Dia untuk lepas Dari persoalan ini Ya rental rumahnya Di Australia kan Ternyata direntalkan Dikelola oleh Sandra Nah kalau itu Yang pahamnya itu dibuktikan Rumah itu dibeli berapa Dua ratusan miliar Emang uang dia ada Masa pembelian di masa mana Masa kasus ini Kan itu Follow the money Emang ada jatuh Dari langit Ke rumah dia Kan gak mungkin Nah jadi ini yang Kita coba lihat Atau Kalau umpamanya Mungkin ada satu hal Yang mungkin Kita tidak bikinkan bersama adalah Bisa jadi Harpemuis tidak kuat Lalu mengaku yang Sejujurnya Atau Saksi lain Atau apa Tersangka lain Kami melihat peluang Ada kecenderungan Tersangka itu Akan mengaku Bahwa Yang menimpa mereka Bukan yang sesungguhnya Bisa jadi Kasus PT RBT ini Akan dibuka oleh Harpemuis Harpemuis Semoga berkata jujur Dalam perkembangan Penanganan perkara tima ini Sebagai mana kita ketahui Tim penyidik Telah melakukan Pemblokiran Sebanyak 66 rekening Yang semuanya Sedang kita telusuri Apakah rekening-rekening Tersebut Ada kaitannya Atau ada terindikasi Untuk melakukan Kejahatan Dan ini semua Sedang kita telusuri semua Selain itu Kita juga telah melakukan Penyitaan Sebanyak 187 Bidang tanah Yang tersebar Di beberapa tempat 55 Sebagai mana kita ketahui 55 alat berat Dan 16 Unit Kendaraan Bermotor Kami minta Agar penyebutan Harpemuis Di dalam Atau terkoneksi Atau representasi Dari PT-IRBT Sebaiknya tidak Dikedepankan lagi Yang kami tahu Tambahan Terhadap Harpemuis Adalah Ini orang Yang membiayai Lebih banyak Mendanai operasional Di lapangan Seperti Membiayai tentang Kapal sedot Dan lain-lain Alat berat Dan lain-lain Jadi Kalau menurut hemat kami Mumpung kejaksaan Sudah mentersangkakan Mumpung kejaksaan Sedang memproses Kasus ini Kami pikir Jangan lagi tanggung Supaya Apa desakan masyarakat Yang sudah Memberi dukungan Kepada kejaksaan Agung Termasuk Ada warning Dari masyarakat Anti korupsi Indonesia Itu bagus Itu warning itu bagus Supaya kejaksaan itu Tidak meleng Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Jangan lupa